Hari ini saya akan tunjukkan satu lagi aplikasi dan saya akan tunjukkan bukti pembayaran daripada aplikasi StepGo. Aplikasi ini korang boleh berjalan kaki dan korang boleh dapatkan duit. Sebelum ini saya ada buat bukti pembayaran sebanyak RM10 dan duit itu sudah masuk ke dalam Tasiengo e-wallet saya. Hari ini saya nak tunjukkan lagi bukti pembayaran, nilainya tinggi sikit. Sebelum ini RM10, hari ini saya nak try keluarkan RM30 daripada aplikasi ini. Ok, first kali korang kena ada baki poin yang mencukupi untuk keluarkan duit tersebut. Saya pilih RM30, kita klik saja confirm cash withdrawal. Lepas itu masukkan nombor telefon korang di bahagian ini, korang klik send. Otomatik duit korang akan diproses. Paling cepat duit itu masuk dalam masa 24 jam. Kita klik di bahagian atas ini. Ok, withdrawal RM30 to Tasiengo e-wallet tengah pending pada tanggal 31 bulan 10 2023. Hari ini kalau korang lihat, saya keluarkan duit 31 Oktober. Saya tak pasti duit itu bila masuk. Jadi sama-sama kita nantikan duit itu masuk ataupun tak. Duit yang saya keluarkan sebelum ini pada tanggal 31 bulan 10 2023 ke dalam Tasiengo e-wallet saya. Sebanyak RM30 saya sudah dapatkan. Di sini status sudah berubah menjadi arrive. Total saya sudah dapatkan daripada aplikasi ini RM40 untuk setakat ini. Jadi kalau kita cek di dalam Tasiengo e-wallet, ada kad RM30 ini saya sudah dapatkan. Di bahagian ini kalau korang lihat, di bahagian transaksi misteri saya, duit masuk pada tanggal 1 November RM30. Jadi korang perlu tunggu 2 hari untuk dapatkan duit tersebut. Di sini mereka akan kirim ke dalam e-wallet balance korang. Pastikan status successful bermaksud, duit itu sudah masuklah ke dalam e-wallet balance korang. So bagi korang yang nak bermain di dalam aplikasi ini, boleh cuba. Dan aplikasi ini pun saya sudah letak di description di bawah. Klik link tersebut untuk download. Kalau korang ada download terus dari Google Play pun, boleh type saja step go. Kalau ada apa-apa soalan, boleh komen di bawah. Assalamualaikum and peace. Assalamualaikum and peace.